Pemangkapan terhadap kasus praktik aborsi di kota Jambi yang mengubur janin di belakang rumah hingga ke pemakaman umum yang sudah diprediksi sudah berlangsung lama. Juga diungkapkan salah seorang penggali kubur Fendi. Dirinya mengaku dibayar 200 ribu setiap satu kali gali kubur. Sejauh ini sudah ada empat kuburan janin bayi yang digali olehnya. Fendi mengatakan bahwa dirinya diminta oleh dua orang wanita untuk menggali kuburan tersebut. Dan satu orang diantaranya merupakan perawat. Dan rata-rata bayi yang sudah dikuburkan berumur empat bulan. Fendi juga tidak menyangka jika bayi tersebut hasil aborsi. Bapak dapat upah berapa? Cuman 200 ribu. Satu kali kubur. Pak rata-rata yang Bapak lihat bayi itu umur berapa Pak? Kalau dikira-kira Pak. Umur empat bulan. Tapi Bapak tahu itu hasil aborsi? Tidak tahu. Pak yang nyuruh Bapak cewek atau cowok? Cewek. Berapa orang? Ada dua. Apa Pak? Bapak tahu satu perawat atau apa? Satu perawat, satu tidak. Sementara itu Paulus dari LSM GMPK yang mengungkap informasi awal kasus ini mengatakan indikasi pelaku aborsi ini adalah seorang dokter di kota Jambi. Namun saat melakukan praktek aborsi, dokter tersebut hanya melakukannya di tempat praktek biasa. Namun untuk kebenarannya masih dalam penyelidikan polisi. Kalau yang mengandalkan ke sini sebenarnya cuma tempat rumah tangga. Tapi kalau indikasi tenaga eksekusinya dokter. Ini klinik resmi atau klinik biasa? Dia sebenarnya bukan klinik resmi. Jadi tempat praktek biasa kemudian diarahkan kepada satu tempat. Yang mungkin dalam pengembangan biasa ke polisi nanti akan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!